Amin, Ya Rabbul Alamin Salawat teriring salam Marilah kita sama-sama haturkan Pada baginda Rasul S.A.W Mudah-mudahan kita semua Mendapatkan syafaat beliau Lebih-lebih InsyaAllah 25 hari ke depan Kita akan Mengkaji, membaca Hadis-hadis baginda Rasul S.A.W 40 hadis Ini kajian pagi Di antara kajian-kajian kita Khusus pagi Kita akan mengkaji 40 hadis Tapi sebelum tadi Kita sudah baca Amalan-amalan Kenapa Kita masukkan Batu ngompal Sebagai Amalan kita juga Ini yang perlu kita tahu Yang perlu kita tahu Bukan Karena disitu Ramadhan sekarang kita Membaca Batu ngompal Karena ada rahasia disitu Jadi Bapak Maulana Syekh Di Karang-karangannya itu Beliau Menyelipkan Rahasia-rahasia Daripada Ilmu hakikatnya disitu Itulah ya Itulah ya Bapak Maulana Syekh Mengarang itu Seperti itu Jadi Zahirnya disitu Zahirnya disitu Kalimah-kalimahnya itu Pakai Bahasa Indonesia Isinya Tajuid Tapi disitu Tersirat Makna Secara Hakikat Ada makna Hakikatnya disitu Sehingga Sampai sekarang Tidak ada Satupun Muridnya yang Tahu apa Makna Daripada Batu ngompal itu Tidak ada Istilahnya Ada batu ngompal Mana ada Batu ngompal Warak batu kumbung Batu kumbung Saya kecelap Masih Batu apung Jadi Itu Makna secara Hakikat Jadi Bapak Maulana Syekh Itu Banyak Meletakkan Ilmu-ilmu Hakikatnya Pada Karangan-karangannya Termasuk Mi'roh Jussibiyan Orang Apa sih Hatinya Mi'roh Jussibiyan Itu Secara Hakikat juga Makanya Kalau Bapak Maulana Syekh Itu Ilmu-ilmunya Juga Kan Ya Masya Allah Itu Kata-kata Biasa Jadi Ilmu Coba Ilmu Dasar Itu Ada Doa Dalam Ilmu Dasar Ada Redaksi Doanya Tidak Ada Kan Nah Datul Loton Bil Khair Nah Datul Loton Pastabel Khairat Itu kan Artinya Ada doa Di situ Padahal Itu ilmu Itu kan Kata-kata Biasa Tetapi Itu adalah Dasar Dalam Ilmu Nahlatul Nahlatul Watan Dasar Ilmu Nahlatul Watan Ada Di situ Tapi kan Hanya Kata-kata Biasa Itulah Luasnya Ilmu Bapak Maulana Syekh Termasuk Batu Ngompal Di situ Beliau Meletakkan Rahasia 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 Ilmu Hakikatnya Di situ Dan juga Bapak Noseh Meletakkan Simbol Simbol Hakikatnya Pada Rumus Rumus Pada Rumus Rumus Termasuk Lambang Nahlatul Itu punya Makna Secara Hakikat Bilan Bintang N W Itu Sama Punya Rahasia Di situ Ada Ada Makna Secara Hakikat Makanya Ada Guru Bapak Maul Syekh Yang Sudah Boko Billah Disitulah Moseh Berguru Tentang Simbol Simbol Hakikat Disitu Namanya Sheikh Hamzah Al-Fansyouri Sheikh Hamzah Al-Fansyouri Makanya Beliau Dinis Bahkan Namanya Zainuddin Al-Fansyouri Kalau Jadi Kalau Pancor Itu Dibahasakan Kalau bahasa Arab Bukan Al-Fansyouri Al-Fanjur Nah Beliau Disebatkan Al-Fansyouri Karena Menisbatkan Dirinya Kepada Gurunya Sheikh Hamzah Al-Fansyouri Itu Nama Gurunya Dalam Dalam Hal Seperti Itu Streaming Dia Streaming Al-Fansyouri Bulk Al-Fansyouri Al-Fansyouri Al-Fansyouri